Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jadi untuk kali ini cuasanya panas banget jadi kita akan lihatkan untuk mangga jadi ini kita lihatkan untuk mangga jenis UN6 yang masih muda dan kurangnya sinar matahari seperti ini warnanya belum kelihatan merah jadi ini mangga yang kurang sinar matahari jadi seperti ini teman-teman warnanya tidak keluar merahnya karena di bagian atasnya ini ini kurangnya sinar matahari makanya seperti ini warnanya dan ini bibitnya hasil dari cangkok susu pohon sekecil ini sudah bisa gendong buah seperti ini jadi teman-teman misalkan mau tanam bibit mangga itu ada yang hasil dari sambung pucuk ada yang hasil dari cangkok susu ada yang hasil dari susuan jadi teman-teman bisa cek atau nanti bisa hubungi nomor saya yang ada di di bagian bawah jadi seperti ini kita akan lihat untuk bagian yang kena sinar matahari namanya kena sinar matahari warnanya agak keungguan cuma mungkin warnanya kurang kelihatan merah jadi kalau sudah matang itu merah banget ini kita lihat di bagian yang sebelah sini ini ini ancoraknya sudah kelihatan merah itu dia teman-teman nah ini makanya ya jadi seperti ini untuk buahnya bagus nah itu warnanya kan merah jadi seperti ini ini yang kurangnya sinar apa yang ada sinar matahari ini yang kurangnya jadi ada agak hijau seperti ini ini buahnya juga lumayan tidak terlalu kecil tapi besar menurut saya nah jadi makanya 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 impor jadi teman-teman bisa ditanam di depan rumah atau di belakang rumah atau dikebunkan bisa jadi seperti itu ya nah untuk pohnya ini sudah sering berbuah itu di belakang saya buahnya sudah banyak ini juga sering sudah saya petik juga itu di bagian atas dan disini juga di bagian bawah pun sudah seperti ini tuh saya lihatkan itu di bagian bawah ya ini sampai di bagian bawah tanah seperti ini buahnya nah jadi seperti itu teman-teman nah jadi teman-teman ini adalah jenis manggoyuan itu buahnya banyak kan mungkin kurang kelihatan karena saya kamera depan jadi biar teman-teman lihat ini pohonnya agak besar tadi itu yang pohon agak kecil jadi hasil cangkok susu itu lebih cepat berbuah atau hasil susuan jadi yang tadi itu ada cangkok susu yang pohonnya sekecil itu sudah bisa berbuah ini yang tadi saya bilang itu tingginya hanya sesaya cuma dia ini sudah bisa guna buah seperti ini oke jadi seperti itu cukup sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah mangga dari mangga-mangga yang sudah pernah berbuah oke terima kasih selamat menikmati